Presiden Jokowi gembira dan berterima kasih kepada masyarakat yang lebih percaya media arus utama daripada media sosial. Media arus utama dinilai sangat dibutuhkan menjadi penjernih informasi. Hal itu disampaikan oleh Jokowi Dodo saat memberikan sambutan pada puncak peringatan Hari Pers Nasional tahun 2019 di Surabaya, Jawa Timur. Presiden mengatakan peran utama media kini semakin penting, antara lain dalam mengimplifikasi kebenaran dan menyingkap fakta terutama di tengah derasnya arus informasi di era digital. Karena itu Presiden mengajak Pers untuk terus meneguhkan jati dirinya sebagai sumber informasi yang akurat bagi masyarakat, mengedukasi masyarakat dan meneguhkan jati dirinya untuk tetap melakukan kontrol sosial serta memberikan kritik konstruktif. Sekali lagi saya mengajak Pers untuk terus meneguhkan jati dirinya sebagai sumber informasi yang akurat bagi masyarakat, meneguhkan jati dirinya mengedukasi masyarakat, meneguhkan jati dirinya untuk tetap melakukan kontrol sosial untuk terus memberikan kritik-kritik yang konstruktif. Pemerintah menjamin prinsip kemerdekaan Pers dan kebebasan berpendapat, kebebasan yang dipandu oleh tanggung jawab moral, kebebasan yang beretika dan bertata kerama, dan kebebasan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pers dan Undang-Undang Penyiaran.